Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. Ini saya, Heru, di channel Youtube kami, Sayang Halo. Sudah lama dari saat kita upload video terakhir. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah menunggu video terbaru pada channel ini. Ya, karena sesuatu dan lain hal, mengakibatkan kami tidak berkesempatan untuk menyapa kalian semua melalui video-video di channel ini. Kami sangat mengapresiasi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga menginspirasi and I hope you guys enjoy our video. As always, if you like our video, kindly like, subscribe, comment, or share with others. Thank you. Tempat yang kita kunjungi kali ini adalah The Farm Pancawati dan Kebun Jati Bogor yang keduanya berada pada satu lokasi. Tempat ini berlokasi di Jalan Tapos, LBC, Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. The Farm Pancawati ini sejatinya merupakan resort, tempat rekreasi maupun destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam yang asri dan memadukannya dengan berbagai wahana yang menarik. Fasilitas yang lengkap menjadi unggulan dari tempat ini. Sebut saja villa serta tempat camping yang indah, kebun jati yang asri, mini zoo, kolam renang, resto dan food court, kiosk penjualan souvenir, tempat bersuafoto, parkiran yang luas, musola, dan masih banyak lainnya. Pokoknya tempatnya lengkap banget deh. Penasaran dengan tempatnya? Nanti kami coba berikan ulasan ya. So stay tuned in this video. Kita mulai dengan tiket masuk tempat ini. Karena tempat ini merupakan dua tempat yang menjadi satu kesatuan, maka setiap pengunjung wajib membayar kedua tempat ini. Tapi tenang aja, no mahal-mahal klub kok. Total untuk memasuki kedua tempat ini, yakni The Farm Pancawati dan Kebun Jati, adalah 15 ribu saja. Murah kan? Yalah, dimana lagi ada tempat wisata yang dikelola dengan baik dengan tiket masuk semurah itu. Eh, ada domba bertopi merah. Ini kayaknya semacam mini zoo. Kita skip dulu deh. Masuk dulu mau lihat ada apa aja sih di dalam. Kalau ini semacam food court ya guys. Hmm, kok dikit banget ya tenan makanannya. Tenang, tenang saudara-saudara. Di dalam masih banyak banget kok pilihannya. Sekarang kita mau nyari tempat duduk dulu deh, agar bisa bersantai di bawah Kebun Jati yang rindang dan sejuk ini. Sambil mau lihat-lihat makanan apa ya yang cocok untuk dimakan siang-siang begini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah kami mencoba berkeliling mengamati menu apa saja yang ditawarkan di tempat ini, kami bisa berikan gambaran bahwa menu makanan yang ada di sini, pada umumnya yaitu makanan khas Indonesia, seperti aneka soto, iga bakar, sate ayam, nasi goreng, aneka olahan mie, gorengan, dan lainnya. Ada juga menu western seperti chicken garden blue, pizza, crispy dory, dan lain-lain. Itu untuk menu di restoranya ya guys. Kalau untuk yang gerobakan beda lagi, ada bakso, sate ayam, ayam geprek, batagor, shomai, beserta dengan seluruh saudara-saudara dan kerabatnya. Oh iya sampai kelupaan, ada juga abang-abang telur gulung jajanan khas yang murah meriah. Di dekat ini juga ada tempat bermain anak-anak loh guys, walaupun hanya sekedarnya aja. Sekarang kita coba naik ke lantai 2, persis di atas food court ini ya guys. Ada apa aja sih di atas? Let's go! Well, di sebelah kiri ada kawasan perkemahan alias camping. Kalau di sebelah kanan, ya hamparan kebun jati. Wow! That was amazing! Haha, gaya bedah. Sekilas aja ya guys, di sini ada 2 kawasan tempat camping. Yang pertama adalah kawasan yang memiliki pemandangan langsung ke gunung, dan city lights yang indah pada malam hari, namun kontur tanah yang agak miring-miring. Nah, kalau yang kalian saksikan ini, kawasan camping kedua, dengan kontur tanah yang rata. Keduanya sama-sama memiliki fasilitas tenda dan toilet, dan bisa parkir kendaraan dekat dengan tenda kita. Di sini ada juga full package termasuk dengan makanan, dan ada yang hanya menyewakan tenda saja. Sekarang tergantung kita pilihnya yang mana. Keren kan? Nah, kalau untuk tikar ataupun alas duduk ini juga disewakan loh guys, termasuk hemok seperti ini. Kami lupa sih berapa tarif sewanya. Kalau nggak salah sekitar 20 ribuan deh, tanpa batasan waktu ya guys. Menurut kami sih sangat worth it banget. Sekalian santai menikmati indahnya suasana alam yang menenangkan hati, sambil nostalgia dengan orang-orang yang dikasihi bisa juga sambil foto-foto loh. Di sini juga ada tukang foto profesional, yang hasilnya bisa dikirim ke HP masing-masing. Kira-kira hasil fotonya seperti ini ya guys. Mungkin teman-teman pengen lihat lebih dekat gimana sih suasana camping di sini? Well, we gonna show you closer now. Kalau kalian ada yang mau bertanya seputar tempat ini, atau mau kasih kritik dan saran tentang channel ataupun video ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kami akan dengan senang hati membalasnya sebaik mungkin. So please don't hesitate, okay? Baiklah, kami rasa demikian penjelasan singkat dari kami terkait hal-hal apa saja yang kalian bakal temukan di tempat ini. Tonton videonya sampai habis ya, biar kalian gak ketinggalan informasi tentang tempat ini. Happy watching! I have to stay, your flow is nicer, be a person you don't want, can somebody, save me, other thing I'm going to do, going to do, where is the life I, where is my shy, is this called living? I don't know, I don't know, where is the life I, where's my shy, is this called living? I don't know, I don't know, I don't want to grow, just live myself, I don't want to grow, the things I love, are behind me, I don't want to grow, just live myself, I don't want to grow, the things I love, are behind me, just live myself, are behind me, just live myself, just live myself, are behind me. Look behind me, look behind me, look behind me, look behind me, selamat menikmati selamat menikmati keluarga tercinta luangkan waktu bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi dan jadikan itu sebagai sumber kekuatan baru untuk mengarungi hidup sekian dari kami sampai jumpa di video lainnya stay healthy and God bless